Pasangan suami istri nyaris tertimbun setelah rumah yang ditinggalinya luluh lantah tertimpa tembok penahan tanah atau TPT yang ambruk di desa Cikauripan, kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu Petang. Amruknya tembok diduga akibat lapisan tanah di dalam tembok terkikis oleh aliran air saat hujan lebat mengguyur kawasan Lembang. Nasib baik masih menaungi jalur Nugraha 55 tahun bersama istrinya yang selamat dari kejadian ambruknya tembok penahan tanah atau TPT hingga menimpa dan meluluh lantakan rumah yang ditinggalinya di desa Cikauripan, kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu Petang. Saat kejadian korban sedang berada di dalam kamarnya, nyaris tertimbun material bangunan rumah permanen miliknya yang hancur setelah tertimpa oleh ambruknya TPT. Hal tersebut terjadi diduga akibat terkikisnya lapisan tanah yang berada di balik TPT oleh aliran air saat hujan lebat mengguyur kawasan Lembang. Selain menghancurkan satu rumah warga, dua rumah permanen milik warga lainnya pun terancam ambruk oleh kikisan tanah yang terus merambat ke bagian bangunan rumah. Jalu Nugraha menuturkan saat kejadian dirinya sedang berada di dalam kamar dikagetkan oleh bunyi keras dari luar rumah yang diikuti oleh suara material bangunan yang menimpa rumahnya. Tak lama berselang dirinya bersama istrinya, nyaris tertimbun oleh material bangunan yang tiba-tiba datang. Namun beruntung hal itu tidak sampai terjadi. Sama istri berdua, tiba-tiba itu ada bunyi yang keras sampai saya itu keseret. Saya keseret aja sama istri, saya pegang istri, saya tunjukin di bawah saya, saya apa namanya pokoknya gini lah gitu ya, istri yang di bawah saya yang di atas. Kalau kena saya dulu tapi bagusnya nggak sampai nimbun gitu hanya saya keseret aja. Hingga Kamis siang, petugas relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat masih terus membersihkan material bangunan yang menimpa rumah milik warga tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Algi Muhammad Jifari, Bandung TV